. Insiden ini terjadi di penghujung babak pertama, antara Persik Kediri versus Persija Jakarta. Saat itu, Rico Simanjuntak memang melakukan pelanggaran terhadap pemain lawan, yaitu Bayu Otto. Namun, Bayu Otto terlihat ingin mengulur waktu, dengan cara meminta perawatan dari tim dokter. Melihat itu, Rico terpancing emosinya. Ia meminta Bayu Otto agar cepat bangkit. Sebab, cederanya tidak termasuk berat. Tangan Rico bahkan terlihat mengepal seolah-olah ingin memukul. Rico juga sempat menendang pelan ke arah paha Bayu Otto. Gerakan itu memancing amarah pemain Persik yang lain. Faris Aditama yang menyaksikannya, tak terima kawannya diperlakukan seperti itu. Ia lalu mendorong Rico Simanjuntak. Situasi cukup chaos terjadi. Pemain Persik dan Persija saling dorong-mendorong. Rohit Can berusaha menengahi. Andri Tani juga ikut mendinginkan situasi dengan melerai pemain Persija dan Persik. Beberapa tim yang melawan Persija memang kerap bertingkah untuk mengulur-ulur waktu. Saat tim lawan terjatuh, mereka berusaha meminta tim dokter agar melakukan perawatan. Hal itu tentu akan memakan waktu lama, dan bisa saja menghancurkan permainan dan konsentrasi tim. Karena Persija sering menjadi sasaran untuk mengulur waktu, membuat Rico juga merasa kesal kepada Bayu Otto. Bagaimana menurut kalian? Menurut kalian itu masih merasa kesalahan,